Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia Senang sekali saya Mbah Warsa dari komunitas forum saham Menyapa bertemu kembali silaturahim walaupun melalui virtual ya Mudah-mudahan jalinan silaturahim ini memberikan keberkahan buat kita semua Dan kita tentu berharap makin kesini pandemi ini sudah mulai menghilang Dan kita sama-sama diberikan kesehatan, amin Para pemirsa TV Desa yang saya hormati, saya cintai Mudah-mudahan di sore hari ini ya seperti biasa Dalam acara obrolan warung saham Kita topik pada sore hari ini adalah Bisnis saham di tengah banyaknya bisnis bodong Tentu kita sama-sama sudah tahu ya Dari berita, dari Google misalkan Bahwa setiap bulan otoritas jasa keuangan atau OJK Itu mendapati atau mendapatkan program-program atau bisnis-bisnis yang ujung-ujungnya berbau bodong Dan itu kalau kita lihat angkanya itu sangat fantastis Jadi banyak masyarakat Indonesia yang karena tidak mengerti masuk ke satu bisnis Itu hitungan uangnya bisa puluhan triliun setiap bulan Nah disitu memang ada dua fenomena menarik Yang pertama tentu tingginya minat masyarakat terhadap investasi Bicara investasi kan bicara untuk kemakmuran kita di masa yang akan datang Dan itu tidak terlepas dari persiapan kita untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan Tentu kita punya yang namanya anak, cucu dan seterusnya Dan itu memang harus kita persiapkan Jadi di satu sisi bahwa masyarakat Indonesia ini memang sudah memiliki mindset untuk berinvestasi Yang kedua sisi lainnya, sisi yang kurang bagusnya tentu Karena ketidakpahaman, ketidakmengertian masyarakat akan dunia investasi Sehingga saat ini banyak memang ajakan-ajakan Kemudian investasi-investasi yang sebenarnya itu sebenarnya sudah bodong Tetapi memang dibungkus sedemikian sehingga masyarakat itu tidak melihat di belakangnya Jadi masyarakat itu masih melihat, oh ini profitnya tinggi Oh ini returnnya tinggi, oh ini tidak ada resiko Oh ini setiap bulan memberikan kepastian sekian persen dan seterusnya Apalagi diimbing-imbingi bahwa tidak perlu bekerja keras Cukup menyimpan dana yang mengelola adalah perusahaan Nah hal-hal seperti ini sampai saat ini itu masih banyak Jadi kalau kita ya punya media sosial seperti Whatsapp, kemudian Instagram, Telegram Itu pasti banyak yang menerima program-program penawaran-penawaran investasi-investasi seperti itu Dan itu kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah bodong Kenapa banyak hal seperti ini? Karena satu sisi masyarakat ini punya keinginan untuk berinvestasi Sisi lain keilmuan terhadap investasi itu sangat minim Sehingga memang muncul orang ketiga, muncul pihak-pihak oknum-oknum yang Memegang peranan untuk mengambil situasi kesempatan dalam kesempitan Nah untuk itu pada sore hari ini kami dari komunitas warung saham Ingin memberikan satu kontribusi, memberikan satu wawasan perihal investasi itu sendiri Nah jadi dengan judul bisnis saham di tengah banyaknya bisnis bodong ini Ini sangat tepat ya Sekarang memang pemerintah itu sangat menggalakkan yang namanya berinvestasi di pasar modal Kenapa? Karena kita sama-sama tahu bahwa returnnya hasilnya untuk di pasar modal itu sangat jauh Sangat lebih tinggi dibandingkan dengan investasi-investasi di instrumen lain Tetapi balik lagi karena keterbatasan satu dan lain hal sehingga memang keilmuan Kemudian pelajaran lah kalau yang gampangnya ya kepada masyarakat itu belum teterima Nah untuk itu kami dari komunitas warung saham ingin memberikan sharing mengenai apa itu saham Kemudian apa benefitnya, bagaimana untuk jangka panjang dan seterusnya Untuk itu saya mohon izin untuk memberikan beberapa slide supaya lebih dapat pemahamannya Yang pertama tentu tadi disebutkan bahwa kenapa masyarakat Indonesia ini tidak berbisnis saham, berbisnis yang lain Yang pertama tentu karena tidak mengerti Karena tidak mengerti Nah bicara tidak mengerti ini, bicara tidak mengerti ini tentu ada penyebabnya Kita sama-sama tahu bahwa di dalam kurikulum pendidikan Indonesia Itu memang secara formil dari kelas dasar itu tidak diajarkan yang namanya pasar modal Tidak diajarkan yang namanya saham dan seterusnya Kalaupun ada itu hanya di fakultas ekonomi Itu pun di jurusan ekonomi ya Artinya diberikannya hanya dasar-dasarnya kulit-kulitnya saja Sehingga memang sangat Sangat Apa namanya Jadi masyarakat Indonesia itu tidak mengerti karena memang tidak dapat pelajaran di pendidikan formal Nah supaya lebih memudahkan Apa itu saham, bagaimana memulainya saham dan seterusnya Ini adalah gambaran real ya Supaya gampang dicerna, gambaran real Ini ada Pedagang nasi goreng, katakanlah nasi goreng spesial Singkat cerita dia ingin membuka cabang Nah pada saat dia membuka cabang Dia tentu kalkulasi butuh modalnya berapa Setelah dia hitung-hitung ternyata dia butuh modal 10 juta Nah tetapi dia sendiri sekarang punya uang 4 juta Sehingga masih kurang 6 juta Bagaimana cara dia Menutupi kekurangan 6 juta itu memang banyak Banyak cara Pertama dia bisa jual aset sebenarnya Dia bisa minjem Apakah minjem ke bank dan seterusnya Tetapi ada satu Hal Atau ada satu solusi yang bisa dia lakukan Apa itu Itu adalah dia mengajak kepada orang-orang itu untuk bermitra Untuk berbisnis bareng Katakanlah Si pedagang nasi goreng ini menawarkan Ke si A, ke si B, ke si C Untuk Kalau mau yuk barang dagang bareng gitu kan Yang dagang sih tentu si tukang Si tukang dagangnya Ceritanya si A Berani mengeluarkan 2 juta Kemudian si B 3 juta Dan si C 1 juta Nah tentu pada saat deal-dealan seperti ini Ini kan deal-dealan bisnis Mereka si A, si B, si C Akan menerima yang namanya Tanda terima atau kuitansi lah Nah dalam hal ini Si katakanlah Pak Kumis ya Itu tidak pinjam uang dari si A, si B, si C Tapi hanya menawarkan kerjasama usaha Misalkan disini disebutkan Si Pak Kumis ini sudah terima Uang 2 juta dari si A Disitu jelas Penjelasannya Bahwa bukan minjem Tetapi modal usaha Nasi goreng spesial Nah kalau bicara modal usaha Artinya memang si A ini Menyimpan uangnya 2 juta Untuk jangka waktu Yang memang tidak ditentukan Tetapi disitu memang ada Keuntungan yang akan didapat oleh si A Si B, si C Umumnya Deal-dealannya adalah Pada saat dapat keuntungan Tentu akan dibagi secara proporsional Ini adalah cikal bakal Ini adalah cikal bakal Dari yang namanya saham Ya karena saham Sebelum era yang sekarang Stripless Tanpa kertas Itu dulunya seperti ini Jadi berupa sertifikat Jadi berupa sertifikat Yang menyatakan bahwa Si A atau si B atau si C Menyimpan atau menyetorkan Dananya Untuk membantu dalam usaha Perusahaan tertentu Jadi ini adalah cikal bakal Dari yang namanya Saham Sehingga si A, si B, si C Ini boleh kita sebut Sebagai pendana Sebagai pemodal Sebagai investor Sebagai pemegang saham Dan sebagai pemilik usaha Jadi Banyak Arti atau definisi Dari Cikal bakal saham ini Tapi intinya adalah Si A, si B, si C Itu tidak meminjamkan uangnya Ke pedagang nasi goreng Tetapi dia memberikan Modal bersama Modal usaha barengan Yang dia dapat keuntungan Berupa Kalau misalkan Dapat keuntungan Tentu akan dibagi secara profesional Nah Kalau bicara Saham yang real Bedanya apa Dengan yang ini Ini kurang lebih sama Bedanya tentu Dari sisi Kapasitas Usaha Jadi kalau kita Lihat kapasitas Nasi goreng Pakumis ini Tentu Secara badan hukum Mungkin ya Belum berbadan hukum Dalam hal ini PT ya Perusahaan terbatas Nah Bagaimana perusahaan-perusahaan Bisa menjual sahamnya Di pasar modal Kita akan lihat Jadi kalau bicara Saham yang sesungguhnya Yang real Yang diperjual Belikan di Bursa Epek Indonesia Pada dasarnya sama Seperti yang Barusan saya ilustrasikan Ke Tukang nasi goreng itu Contoh Disini ada Yang namanya Produk-produk Yang sering kita gunakan Ya Dari produk-produk Unilever Untuk menjadi Pemilik Dari perusahaan Unilever Yang besar itu Kita cukup mengeluarkan Uang 400 ribu Dengan 400 ribu Kita sudah memiliki Satu lot Karena ada hitungan minimal Minimalnya adalah Seratus lembar Nah Seratus lembar ini 400 ribu Untuk memiliki Perusahaan Unilever Kemudian Disini juga Kita bisa beli Indofood Bisa beli Bank Mandiri Atau perbankan lain Kita juga bisa membeli Perusahaan PT Mayora Dengan produk-produk Yang sering kita gunakan Makanya disini Saya sebutkan bahwa Pada dasarnya Bisnis saham ini adalah Bisnis yang memang Berkaitan Bersinggungan dengan kita Sehari-hari Barang dan jasa Yang sering kita gunakan Kemudian disini ada Provider Saya contohkan disini Telkom ya Produknya simpati Kemudian disini ada Astra Internasional Ada Jasa Marga Ada Alfamat Dan seterusnya Saat ini total ada 755 perusahaan Yang menjual sahamnya Di pasar modal Dan saham-saham Yang sekarang diperjual Belikan di Bursa Efek Indonesia Masih relatif Sangat murah Masih relatif Sangat murah Jadi untuk beli perusahaan Katakanlah disini Yang terakhir Sebelah kiri ya Disitu ada Perusahaan PT Sido Muncul Dengan produk Polak unggulannya Polak angin Itu produk sudah Mendunia Hampir di seluruh dunia Sudah ada Untuk menjadi pemilik Untuk menjadi investor Dari PT Sido Muncul ini Cukup dengan mengeluarkan 79 ribu Artinya dengan Kita memiliki Uang 79 ribu Kita sudah menjadi Investor Kita sudah menjadi Pemilik dari PT Sido Muncul tersebut Jadi kalau tadi Disebutkan Karena tidak mengerti Inilah fakta Dalam kita Berbisnis saham Dan ini Dengan Tagline pada sore hari ini Bisnis saham Di tengah Bisnis bodong Nah nanti akan kita lihat Seberapa legal Seberapa bagus Seberapa kuat Bisnis ini ada Di masyarakat Kita lanjut Kalau bicara bisnis Di saham Itu pada dasarnya Ada Dibagi dua Yang pertama adalah Bisnis menabung Menabung disini Membeli saham Kalau kita tahu Menabung uang di bank Kita hanya melakukan Setor di ATM Setoran Atau mungkin ke teller Itu nabung uang Tapi kalau nabung di bank Artinya adalah Membeli Membeli saham Dan yang kedua Ada juga yang namanya Memperjualbelikan Atau dagang Atau trading saham Nah bagaimana kedua Bisnis ini bisa dijalankan Secara detail Akan kita bahas ya Nah untuk menabung sendiri Ada dua metode Yang pertama adalah Dengan Auto debit Auto debit itu Kita hanya Menyimpan uang Di rekening kita Di rekening saham kita Maksudnya Nanti sistem yang akan Melakukan Pembelian saham Nah tentu di awal Kita akan memberikan Satu pernyataan Kepada perusahaan sekuritas Bahwa Misalkan saya Akan menabung Saham Sudah muncul Selama Satu tahun Atau 12 bulan 12 kali potongan Nah tadi disebutkan Di depan Untuk membeli saham Sudah muncul itu Butuh dana Cuman 79 ribu Tetapi Dalam praktiknya Untuk menabung Auto debit ini Minimalnya 200 ribu Sehingga kita akan Dapat beberapa lot Ya Itu auto debit Kita hanya Menyimpan uang Kita di rekening Saham kita Yang kedua Bisa dilakukan Secara manual Bagaimana caranya Tentu Para pemirsa TV Desa Kalau sudah menjadi Membernya Warsa Kita akan Bimbing Kita akan Edukasi Dari mulai Awal Dari mulai Nol Sampai bisa Dan kita Tidak berbatas Waktu Jadi Yang kedua Untuk Bisnis saham ini Ada yang disebut Dengan Trading Nah bicara Trading Gampangannya Kan kalau kita Beli barang Di harga Seribu Kita harus Jual di atas Seribu Simpelnya Seperti itu Begitupun Di trading Saham Nah trading Saham ini Bisa ada Dua Periode Jadi Tujuan Jangka Pendek Disebut Jangka Pendek Itu kita Bisa Beli hari Ini Dijual Hari Ini Jual Beli Pagi Jual Siang Jadi Persis Seperti Dagang Konvensional Misalkan Saya pagi-pagi Beli telur Siang Ada yang Ada yang Mau beli Nah kita Beli Kita beli Kita jual Di harga Yang lebih Tinggi Dari harga Beli Kita Itu Jangka Pendek Tetapi Ada juga Misalkan Kita beli Telurnya Banyak Tidak Habis Hari Ini Misalkan Untuk Minggu Depannya Itu Masuk Juga Kategori Jangka Pendek Nah Masuk Ke jangka Menengah Itu Itu Bulanan Biasanya Jadi Ada yang Dua Bulan Tiga Bulan Bahkan Sebelum Bulan Begitupun Di saham Kenapa Bisa Seperti Itu Kita Sama-sama Tahu Mungkin Bagi Para Pemirsa TV Desa Yang Belum Menjadi Investor Di Pasar Modal Masih Belum Kebayang Nanti Seperti Apa Nah Tentu Kita Akan Lakukan Yang Namanya Bimbingan Dan Pelatihan Ini Adalah Untuk Memberikan Pemahaman Literasi Mengenai Investasi Di Pasar Modal Tadi Disebutkan Cara Menabung Saham Itu Ada Dua Yang Pertama Dengan Auto Debit Yang Kedua Dengan Manual Kita Kita Dapat Yang Namanya Aplikasi M Banking Mobile Banking Begitupun Kalau Kita Menjadi Investor Di Pasar Modal Kita Akan Memiliki Yang Namanya Aplikasi Mobile Stock Istilah Saya Mobile Stock Yang Satu Mobile Banking Hanya Menabung Uang Yang Sebelah Kanan Adalah Mobile Stock Jadi Kita Punya Tabungan Saham Dan Itu Juga Dalam Bentuk Aplikasi Nah Bagaimana Caranya Menabung Saham Yang Pertama Kita Hanya Transfer Dari Rekening Tabungan Kita Ke Rekening Saham Atas Nama Kita Sendiri Bukan Atas Nama Orang Misal Saya Transfer Katakan Satu Juta Dari Rekening Tabungan BCA Saya Itu Akan Masuk Ke Rekening Saya Di Rekening Saham Sebesar Apa Sebesar Yang Saya Transfer Satu Juta Nah Satu Juta Itu Yang Di Bawahnya Itu Tertulis Trading Limit Artinya Ada Uang Satu Juta Rupiah Yang Bisa Kita Pergunakan Untuk Membeli Saham Contoh Saya Mau Membeli Saham Bank BRI Dan Sido Muncul Misalkan Nah Nanti Di Aplikasi Saham Saya Itu Akan Muncul Saham Bank BRI Dan Saham PT Sido Muncul Katakanlah Saya Beli Untuk Bank BRI Seharga Atau Senilai 500 Rupiah Kemudian PT Sido Muncul Senilai 200 Rupiah Total 700 Rupiah Uang Saya Kan 1 Juta Nah Berarti Saya Masih punya Saldo Sisa Saldo 300 Rupiah Untuk Saya Pergunakan Untuk Membeli Saham Yang Lain Jadi Sesimpel Itu Cara Menabung Saham Ini Adalah Menabung Saham Secara Manual Kalau Secara Auto Debit Tentu Kita Hanya Cukup Mentransfer Uang Kita Yang 1 Juta Habis Itu Udah Nanti Sistem Yang Akan Melakukan Pembelian Ini Adalah Cara Menabung Nah Sekarang Ada Juga Beberapa Orang Yang Tidak Melakukan Investasi Di Saham Itu Karena Menurut Dia Itu Uang Saya Takut Hilang Atau Takut Rugi Dan Seterusnya Kita Akan Lihat Fakta Yang Kita Lihat Dari Beberapa Periode Kebelakang Saya Ambil Contoh Adalah Saya Menabung Saham Di PT Sido Muncul Tadi Disebutkan Bahwa Menabung Itu Dalam Membeli Saham Misalkan Saya Membeli Saham Setiap Bulan Sebesar Rp300.000 Dari 2016 Sampai 2021 Itu Rentang Waktu Sembilan Tahunan Kita Lihat Harga Saham Harga Saham Itu Dari 2016 Untuk Sido Muncul Ini Bergerak Naik 2016 Ke 2017 Hampir Tidak Ada Pergerakan Kenaikan Masih Sama Di Kisaran Berapa Rp250 Setelah Itu 2018 2019 Bergerak Naik Dan Terakhir Di September 2021 Bulan Lalu Itu Sudah Mau Mencapai 800 Atau 790an Sedangkan Untuk Nabung Yang Rutin 300 Ribu Uang Yang Sama Dibelanjakan Kepada Saham Yang Bergerak Naik Tentu Kalau Bicara Barang Makin Sedikit Jumlah Saham Makin Menurun Ini Adalah Ilustrasi Yang Mudah-mudahan Semakin Memperjelas Bagaimana Cara Kita Menabung Bagaimana Pergerakan Harga Bagaimana Kita Melihat Apakah Uang Kita Akan Hilang Atau Sebaliknya Kita Akan Lihat Ilustrasi Yang Real Dari Nabung Saham PT Sudah Muncul Dengan Uang Tabungan 300 Ribu Per Bulan Itu Kita Ambil Dari 2016 Tadi Tadi Disebutkan Harga Di Januari Itu 250 Kemudian Bergerak Setiap Bulan Dan Ini Pergerakannya Memang Tidak Banyak Di Desember Hanya 260 Artinya Kita Bisa Memiliki Saham Yang Cukup Banyak Jadi Walaupun Harganya Murah Artinya Saham Kita Banyak Kita Lanjut Ke 2017 2018 2019 Dan Sampai Dengan Tahun 2021 Tadi Diperlihatkan Di Diagram Bahwa Harga Bergerak Terus Nah Kita Lihat Di Bulan September Itu Tahun 2021 Harganya Sudah 770 Rupiah Artinya Dengan Uang Yang Sama 300 Ribu Saham Yang Kita Beli Itu Makin Sedikit Nah Kita Total Jumlah Saham Yang Berhasil Saya Beli Itu Dari 2016 Sampai Dengan 2021 Ada 52 Sekian Lembar Saham Nah Kita Sekarang Perbandingkan Uang Kita Kalau Kita Belikan Saham Ya Di sebelah kiri Ini Kita Uang Disimpan Di Perbankan Tabung 300 Ribu Dikali 69 Bulan Itu Uang Kita Ada 20 Juta 700 Ribu Katakanlah Bunganya Bunga Deposito Yang Lebih Tinggi Itu 5% Per Tahun Kalau Kali 9 Tahun Itu Uang Kita Ada 9 Juta Tumbuhnya Dari Bunganya Kemudian Karena Dalam Bentuk Perbankan Tentu Ada Yang Namanya Pajak Kalau Misalkan Pajak Deposito Kena 20% Itu Final Sehingga Uang Kita Tabungan Kita Yang Kita Kumpulkan Setiap Bulan 300 Ribu Di Bulan September Kemaren Itu Ada 28 Juta Atau Tumbuh 36% Menjadi 136% Sekarang Kita Lihat Kalau Uang Yang 300 Ribu Itu Kita Belikan Sahamnya PT Sudah Muncul Uangnya Sama 20 Juta 700 Kemudian Tadi Jumlah Sahamnya 52 462 Lembar Tinggal Kali Harga Sahamnya Di Bulan September 770 Dari Situ Saja Sudah Kelihatan Jumlah Uang Kita Sekarang Sudah Menjadi 40 Juta Belum Ditambah Yang Namanya Dividen Tadi Ingat Ya Bapak Ibu Para Pemirsa TV Desa Ilustrasi Di Awal Bahwa Yang Namanya Investor Yang Namanya Pemodal Itu Dil-Dilan Sama Pemilik Perusahaan Dil-Dilan Sama Nasi Goreng Spesial Pak Kumis Bahwa Setiap Dapat Keuntungan Akan Dibagi Begitupun Di Perusahaan Yang Menjual Saham Realnya Di Pasar Modal Bedanya Apa Kalau Ini Setiap Tahun Pembagian Dividen Ya Disebutnya Dividen Keuntungan Perusahaan Yang Dibagikan Kepada Para Pemegang Saham Nah Saya Lihat Di Sido Muncul Ini Kalau Saya Rata-ratakan Itu Keuntungannya Itu Hanya 19 Rupiah Kok Kecil Ya Betul Kecil Tetapi Lihat Pengalinya Karena Memang Harga Saham Juga Masih Rendah 19 Rupiah Dikali Kita Adalah 8 Juta Jadi Kalau Di Total Uang Saya Sekarang Di bulan September Kemarin Itu Sudah 49 Juta Perbandingannya Hampir Dua Kali Lipat Jadi Yang Kalau Uang Kita Hanya Ditaruh Di Bank Itu Hanya 28 Juta Tetapi Kalau Uang Kita Di Saham Itu Sudah Menjadi 49 Juta Belum Lagi Kalau Kita Sama Sama Tahu Kalau Di Perbankan Ada Yang Namanya Kalau Di Tabungan Itu Biaya Bulanan Untuk ATM Dan Seterusnya Kadang Kadang Bisa 10.000 15.000 Artinya Itu Sudah Mengurangi Lagi Uang Investasi Kita Jadi Untuk Menjawab Kekhawatiran Ketakutan Para Pemirsa TV Desa Kita Semua Bahwa Ternyata Uang Kita Itu Jauh Lebih Bertumbuh Jauh Lebih Return Lebih Besar Dibandingkan Dengan Instrumen Di Perbankan Nah Sekarang Kalau Kita Lihat Juga Dibandingkan Dengan Instrumen Yang Lain Katakan Mas Ini Untuk Ibu Ibu Terutama Mungkin Dengan Uang Yang Sama Baik 300.000 Yang Akan Saya Contohkan 500.000 Itu Bisa Juga Membeli Mas Setiap Bulan Sekian 0, Sekian Gram Setiap Bulan Katakan Nah Disini Saya Ambil Data Real Yang Saya Dapat Dari Bursa Efek Indonesia Untuk Periode 18 Kalau Kita Melakukan Aktivitas Menabung 500.000 Setiap Bulan Selama 10 Tahun Artinya Uang Kita 60 Juta Kalau Ditotal Nah Kita Lihat Kalau Kita Masukkan Uang Kita Ke Deposito Itu Tumbuh Menjadi 150 Persen Atau Jadi 90 Juta Kemudian Kalau Kita Belikan Emas Emas Itu Kalau Rentang Waktu 10 Tahun Kebelakang Rata Ratanya Itu 10% Jadi Uang Kita Dari 60 Juta Menjadi 180 Juta Dalam Tempo 10 Tahun Sekarang Kita Bandingkan Bagaimana Kalau Uang Yang Sama 500 Setiap Bulan Itu Kita Belikan Saham Tadi Saya Sebutkan Bahwa Saat Ini Ada 755 Saham Nah Tentu Para Pemirsa TV Desa Pada Saat Masuk Menjadi Member Warsa Kita Akan Bimbing Saham Saham Apa Saja Yang Layak Beli Untuk Jangka Panjang Karena Tidak Semua Saham Main Beli Saja Kita Akan Berikan Yang Namanya Salah Satu Salah Satu Adalah Kita Akan Berikan Bagaimana Melihat Fundamental Perusahaan Bahwa Perusahaan Itu Sehat Bagus Kinerjanya Setiap Tahun Katakanlah Memberikan Dividen Atau Mendapatkan Profit Dan Seterusnya Tentu Akan Kita Bimbing Kemudian Kalau Uang Yang Sama Kita Belikan Saham Telkom Itu Dalam 10 Tahun Menjadi 584 Uangnya Sama 60 Juta Kalau Kita Belikan Perusahaan Astra Renderasional Makin Besar Kal B Farma Makin Besar Dan Terbesar Data Yang Dapat Kita Informasikan Yang Saya Ambil Dari Bursa Efek Itu Adalah Pada Saat Kita Membeli Saham Bank BRI Itu Dari 60 Juta Menjadi 2,7 Milya Ini Adalah Untuk Menjawab Karena Kita Tidak Mengerti Uang Kita Takut Tilang Takut Rugi Dan Seterusnya Ini Adalah Fakta Yang Menunjukkan Bahwa Justru Dengan Kita Berinvestasi Di Pasar Modal Dalam Di Pasar Saham Itu Uang Kita Bertemu Dengan Jauh Lebih Besar Kemudian Kalau Bicara Karena Saya Tidak Suka Hitung Hitungan Karena Saya Tidak Punya Waktu Dan Seterusnya Ini Akan Lebih Detail Lagi Para Pemirsa TV Desa Karena Memang Sudah Tidak Terasa Ini Sudah Setengah Jam Kita Bicara Mengenai Bisnis Di Awal Kita Bahas Mengenai Bisnis Bodong Kemudian Kita Masuk Ke Bisnis Yang Real Yang Merupakan Program Pemerintah Nah Sebelum Masuk Ke Slide Selanjutnya Mengenai Saya Tidak Suka Hitung Hitungan Saya Tidak Punya Waktu Untuk Katakanlah Memantau Ya Kalau Boleh Dibilang Memantau Bagaimana Transaksi Atau Trading Dilakukan Nanti Akan Kita Bahas Kenapa Karena Pada Dasarnya Bisnis Ini Atau Trading Dan Investasi Di Pasar Modal Itu Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Kapan Saja Ya Tentu Mengikuti Pasar 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 Bursa Afrika Indonesia Dari Hari Senin Sampai Dengan Hari Jumat Jam Jam 9 Sampai Dengan Jam 3 Sore Tapi Intinya Bisnis Bisnis Ini Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Tanpa Melihat Latar Belakang Pendidikan Tanpa Melihat Latar Belakang Pengalaman Yang Penting Kita Ada Kemauan Kita Berani Mencoba Kita Akan Merasakan Bahwa Ternyata Di Bisnis Bisnis Saham Ini Jauh Lebih Menjanjikan Dibandingkan Dengan Bisnis Bisnis Yang Selama Ini Beredar Yang Ujung Ujung Bodong Baik Para Pemirsa TV Desa Akan Kita Lanjutkan Setelah Beberapa Iklan Berikut Ini Telah Hadir Desa 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 Aplikasi Pembayaran Online Di Desa P Kita Akan Mendapatkan Update Berita Desa Dari TV Desa Unduk Aplikasi Desa P Segera Dapatkan Kabar Baik Dan Kebaikan Desa Dan Perdesaan Hanya Di TV Desa News Unduk Aplikasinya Segera Kamu Tinggal Di Pulau Terpencil Pegunungan Pinggiran Kota Atau Daerah Di Indonesia Yang Tidak Terjangkau Jaringan Fiber ADSL Dan Juga 3G Internetan Dengan Cepat Pasti Cuma Akan Menjadi Mimpi Mau Pakai Toh Langit Pakai Desa Wifi Unjungi www.desawifi.id Baik Baik Terima kasih Selamat Soleh Kepada Para Pemirsa TV Desa Baik Yang Sekarang Masih Menonton Maupun Yang Baru Masuk Ke Channel Youtube TV Desa Kembali Lagi Saya Mbah Warsa Dari Komunitas Warung Saham Yang Insya Allah Selalu Memberikan Sosialisasi Edukasi Kepada Masyarakat Dan Target Market Kita Tentunya Kepada Masyarakat Yang Sangat Awam Terhadap Bisnis Di Pasar Modal Khusususnya Bisnis Di Pasar Saham Kalau Kita Lihat Kalau Kita Bapak Ibu Para Pemerintah TV Desa Itu Banyak Sekali Katakanlah Kita Masuk Ke Youtube Bagaimana Caranya Memulai Bisnis Saham Umumnya Komunitas Komunitas Target Market Adalah Mereka Yang Sudah Melek Bagaimana Caranya Kalau Sudah Melek Diarahkan Menjadi Seorang Trader Misalkan Atau Memilih Saham Untuk Berinvestasi Di Jangka Panjang Nah Tetapi Kalau Untuk Kami Dari Komunitas Warung Saham Karena Kita Melihat Fakta Bahwa Saat Ini Baru Ada 5 Jutaan Mau Ke 6 Juta Ya Secara Keseluruhan Tetapi Kalau Untuk Menjadi Investor Di Pasar Saham Itu Tidak Lebih Dari Kurang Lebih 2 Jutaan Artinya Baru Mencapai 1% Baru 1% Penduduk Indonesia Yang Menjadi Investor Di Pasar Saham Nah Untuk Itu Pasar Yang Begitu Luas Yang Begitu Besar Ini Kami Dari Komunitas Warung Saham Dengan Senang Hati Berbagi Informasi Mengenai Bagaimana Serunya Menjadi Pebisnis Di Pasar Saham Sebelum Saya Lanjut Dengan Materi Yang Lebih Seru Ya Saya Akan Lihat Dulu Beberapa Postingan Yang Ada Lewat Live Chatnya Youtube TV Desa Selamat Sore Juga Ini Buat Pak Herman Di Konawe Selatan Saya Belum Tau Nih Pak Di Konawe Tapi Bahasanya Kayak Daerah Sulawesi Pak Kemudian Pak Salih Bidayah Surahman Dari Sulawesi Selatan Alhamdulillah Kemudian Dari Pak Maruba Bapak Nora Pak Musno Kecamatan Danau Kerinci Barat Alhamdulillah Jauh-jauh Tapi Semangat Untuk Menyimak Menambah Wawasan Sangat Luar Biasa Pak Rudy Faisal Selamat Sore Pak Kemudian Dari Pak Marjuan Barito Kuala Hadir Semangat Pak Kemudian Pak Denisa Putra Dari Lampung Pak Gioto Pak Gioto Ini Dari Gunung Kidul Daerah Istri Bawa Yogyakarta Kemudian Dari 97 Kepulauan Sangiheta Laut Selawesi Kemudian Dari Coba Saya lihat Barangkali Ada yang Bertanya Disini Ada Satu Orang Dari Pak Rudy Faisal Tapi Menyebutkan Beliau Dari Selamat Sore Pak Rudy Salam Bahagia Buat Pak Rudy Dan Keluarga Pertanyaannya Adalah Misalkan Uang Kita 1 Juta Ilustrasi Ilustrasi Yang Tadi Kan 300 300 Dan 500 Untuk Menabung Tapi Pertanyaan Pak Rudy Misalkan Uang Kita 1 Juta Mana Yang Lebih Bagus Fokus Ke Satu Saham Atau Ke Beberapa Saham Nah Di Kami Di Komunitas Warung Saham Juga Diberikan Materi Bimbingan Edukasi Mengenai Apa Yang Disebut Dengan Money Management Jadi Kita Sama Sama Tahu Kalau Bahasa Gampangnya Kan Mengelola Keuangan Ya Mengelola Keuangan Nah Secara Literatur Orang-orang Pinter Bahwa Don't Put Your Eggs In One Basket Artinya Kalau Kita Punya Satu Dana Investasi Jangan Disimpan Di Dalam Satu Keranjang Yang Sama Begitukun Di Saham Jadi Kalau Misalkan Pak Rudy Punya Pak Ruzi Ruzi Faisal Punya Satu Juta Tentu Akan Kita Bagi Katakanlah Jadi Tiga Saham Dari 755 Saham Yang Diperjual Belikan Di Pasar Modal Itu Ada Yang Namanya Indeks Salah Satunya Adalah Indeks LQ45 LQ45 Tentu Kita Dipraktisi Pasar Modal Itu Tahu Bahwa Perusahaannya Merupakan Perusahaan-perusahaan Yang Kategorinya Blue Chip Perusahaan-perusahaan Yang Berfundamental Besar Berfundamental Bagus Punya Kinerja Bagus Sudah Teruji Sekian Tahun Hampir Setiap Tahun Mendapatkan Yang namanya Labak Memberikan Yang namanya Dividen Tentu Tentu Perusahaan-perusahaan Itu Yang Kita Beli Nah Jadi Kalau Satu Juta Bisa Menjadi Tiga Atau Mungkin Empat Ya Katakanlah Maksimal Tidak Lebih Dari Lima Lima Saham Tentu Akan Kita Pilih Saham-saham Apa Saat Ini Untuk Komunitas Warung Saham Kalau Untuk Member-member Baru Kita Ada Program Auto Debit Gemesin Gemar Menabung Saham Indonesia Dulu Kita Pernah Menabung Yang Namanya PT Antam Kemudian PT Agro PT Pawon Nah Saat Ini Kita Lakukan Untuk Membeli Saham PT Sudah Muncul Masih Murah 79 Rp Seperti Itu Pak Ruzi Faizal Kemudian Dari Ibu Rindi Antika Pak Saham Apa Yang Bagus Untuk Ditabung Untuk Di Masa Depan Gimana Cara Memilihnya Jawabannya Seperti Yang Barusan Ibu Jadi Setelah Masuk Menjadi Member Warsa Kita Akan Beri Bimbingan Salah Satunya Adalah Materi Fundamental Perusahaan Bagaimana Melihat Fundamental Itu Secara Jangka Panjang Yang Baling Gampang Adalah Yang Produknya Atau Jasanya Gampang Kita Lihat Contoh Kita Menggunakan Setiap Hari Produk Produk Unilever Baik Untuk Mandi Gosok Gigi Sabun Sampo Dan Seterusnya Setiap Hari Kita Gunakan Artinya 200 Juta Penduduk Indonesia Ini Menggunakan Produk Produk Yang Sama Itu Salah Satu Contoh Bagaimana Cara Memilih Produk Cara Memilih Saham Yang Yang Kedua Kita Lihat Astra Internasional Kita Sama Sama Tahu Di Jalanan Ini Produk Dari Astra Internasional Kan Sudah Sudah Jutaan Puluhan Juta Artinya Itu Juga Perusahaan Perusahaan Yang Layak Kita Beli Dan Masih Banyak Lagi Secara Fundamental Yang Akan Kita Berikan Edukasinya Kepada Seluruh Member Warsa Begitu Ibu Rindi Kemudian Disini Dari Pak Marizki Firdaus Kecamatan Batu Kalimantan Timur Selamat Sore Pak Dari Payasah Niat Gia Kalau Bisa Diinformasikan Perusahaan Perusahaan Legal Perusahaan Informasikan Bahwa 755 Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Itu Perusahaan Legal Artinya Untuk Masuk Menjual Sahamnya Saja Itu Harus Melalui Yang Namanya Screening Screening Itu Dari Sisi Legalitas Kemudian Kapasitas Kalau Dia Produksi Kapasitas Produksinya Asetnya Kemudian Fit and Proper Dari Para Pengurus Atau Direksinya Dan Juga Para Pemilik Atau Para Komisaris Nah Tetapi Tentu Akan Kita Lihat Di Perjalanan Karena Dari Yang Legal Ini Kan Tidak Semuanya Bagus Ini Tidak Semuanya Bagus Kalau Bicara Legal Legal Karena Semuanya Adalah Berbadan Hukum PT Tetapi Bagaimana Cara Memilih Yang Bagus Nah Itu Ceritanya Lain Lagi Seperti Yang Tadi Ditanyakan Di Depan Ya Oleh Ibu Rindi Dan Pak Ruzi Lanjut Disini Oke Dari Pak Dodon Purworejo Ibu Nada Rindu Bagus Bagus Namanya Ya Nada Rindu Karangjati Ngawi Niasah Niat Gia Itu Dari Sumatera Utara Horas Ibu Ya Kemudian Dari Pak Junaidi Hadir Pak Eko Oke Channel Lebih Kondusif Dan Simple Investasi Di Saham Di Pialang Emas Balik Lagi Pak Kalau Bicara Investasi Itu Pada Dasarnya Banyak Sekali Pak Instrumen Yang Terpenting Adalah Jangan Masuk Investasi Yang Bodong Terus Bagaimana Apa Kita Tahu Caranya Bahwa Itu Investasi Bodong Atau Tidak Tentu Memang Kita Harus Banyak Menambah Wawasan Keilmuan Dan Seterusnya Yang Paling Gampang Adalah Apabila Satu Bisnis Itu Memberikan Keuntung Keuntungan Keuntungan Tetap Kita Sama Sama Tahu Bahwa Bisnis Itu Kalau Tidak Untung Rugi Kalau Tidak Naik Turun Itu Memang Hukum Pasarnya Seperti Itu Jadi Kalau Ada Satu Bisnis Yang Menjanjikan Keuntungan Tetap Apalagi Keuntungannya Itu Dalam Tanda Petik Tidak Masuk Akal Katakanlah Satu Persen Setiap Hari Misalkan Itu Harus Waspada Itu Harus Waspada Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Pak Eko Kalau Dibandingkan Dengan Pialang Emas Nah Jadi Seperti Saya Sampaikan Tadi Bahwa Banyak Sekali Instrumen Untuk Kita Berinvestasi Di Perbankan Boleh Deposito Boleh Beli Emas Boleh Silahkan Hanya Saya Memberikan Informasi Bahwa Di pasar Modal Ini Terutama Di pasar Saham Itu Fakta Membuktikan Bahwa Return Secara Jangka Panjang Tadi Disebutkan Untuk 10 Tahun Aja Uang 60 Juta Bisa 2,7 Miliar Selama 10 Tahun Dan Kalau Kita Lihat Lagi Saya Dapat Cerita Dari Kalau Tidak Salah RRI Bogor RRI Bogor Itu Dulu Dapat Hadiah Dari Kalau Tidak Salah Dari PT Sampurna Satu Lot Saham Nah Pada Saat Karena Emang Tidak Mengerti Pada Saat Datang Ke Bursa Pak Saya Dapat Hadiah Ini Itu Setelah Di Informasikan Ke Bursa Ternyata Pada Saat Dicayarkan Itu Sudah Ribuan Kali Lipat Dan Itu Fakta Kemudian Disini Pak Bagaimana Bisa Bergabung Komunitas Suarsa Mau Tanya Lebih Baik Bapak Ibu Para Pemirsa TV Desa Kami Dari Komunitas Suarsa Ini Bekerja Sama Dengan TV Desa Dengan Bapak Surya Kocok Bapak Ibu Bisa Menanyakan Ke TV Desa Juga Bisa Melalui Chat Ini Nanti Akan Kita Jawab Kemudian Pak Zahra Selamat Sore Gimana Caranya Bergabung Baik Kita Ada Kalau Untuk Bergabung Itu Kita Ada Website www.warungsaham.com www.warungsaham.com Disitu Memang Minta Untuk Mengisi Kode Referral Artinya Kode Referralnya TV Desa Tapi Bagi Bapak Ibu Yang Tidak Tahu Silahkan Aja Klik Admin Atau Tidak Memiliki Saya Tidak Memiliki Kode Referral Nanti Akan Kita Arahkan Untuk Masuk Kode Referralnya TV Desa Jadi Sekali Lagi Para Pemirsa TV Desa Yang Berminat Untuk Menjadi Member Warsa Silahkan Masuk Ke Websitenya Kita www Seperti Yang Tertulis Di Ketik Aja Saya Tidak Punya Kode Referral Kemudian Dari Ruzi Faisal Dari Aceh Selamat Sore Pak Semakin Menarik Untuk Bisa Bergabung Sudah Saya Jawab Pak Kemudian Disini Dari Pak Suparman Kecamatan Benua Konsel Sulawesi Utara Hadir Menyimak Baik Oke Sudah Selesai Saya Baca Seluruh Yang Ada Di Live Chat TV Desa Bapak Ibu Kita Akan Lanjutkan Ya Ijinkan Saya Untuk Melanjutkan Slide Yang Tadi Untuk Lebih Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Jelas Ada Beberapa Orang Juga Yang Pak Saya Tidak Berbisnis Saham Itu Karena Saya Tidak Suka Hitung Hitungan Atau Pak Kan Saya Kerja Saya Tidak Punya Waktu Kita Akan Lihat Kalau Memang Saya Tidak Punya Hitung-hitungan Apakah Memang Wajib Menghitung Sebenarnya Tidak Jadi Setiap Membernya Warsa Setiap Hari Itu Akan Mendapatkan Rekomendasi Saham Ini Untuk Yang Senang Trading Ya Bapak Ibu Untuk Yang Senang Trading Kita Akan Berikan Yang Namanya Rekomendasi Harian Saham Apa Yang Punya Potensi Punya Potensi Tidak Pasti Punya Potensi Naik Nah Disini Ada Tiga Saham Jadi Minimal Setiap Hari Komunitas Kami Memberikan Rekomendasi Tiga Saham Minimal Hari Ini Kita Memberikan Lima Dari Lima Itu Empat Alhamdulillah Dapet Cuan Satunya Rugi Nah Secara Akumulasi Satu Bulan Satu Bulan Itu Kan Dipotong Sabtu Ahad Sabtu Ahad Sehingga Ada 20 Hari Kerja Bursa Dari 20 Hari Kerja Bursa Katakanlah Sehari Rekomendasi Itu Tiga Tiga Kali Dua Puluh Berarti Kan Ada 60 Saham Yang Bisa Diperjual Belikan Setiap Hari Itu Tidak Kurang Dari 60 Persen Dapat Keuntungan Orang Orang Pasar Modal Bilangnya Dapat Cuan Nah Jadi Setelah Akumulasi Kita Akan Mendapatkan Keuntungan Kita Ambil Contoh Disini Contohnya Adalah SMMT Jadi Untuk Menjawab Pak Saya Tidak Suka Hitungan Ini Tidak Menghitung Hanya Mengetik Angka Saja Kalau Belinya Di Harga 91 Nanti Kalau Sudah Mencapai 200 Silahkan Jual Kemudian Kalau Sahamnya Turun Silahkan Jual Juga Sesimpel Itu Nanti Yang Mengeksekusi Adalah Aplikasinya Motion Trade Saat Ini Komunitas Warung Saham Bekerja Sama Dengan MNC Yang Memiliki Aplikasi Namanya Motion Trade Itu Sangat User Friendly Sangat Mudah Dipergunakan Seperti Saya Menggunakan Mbanking Nah Ini Adalah Gambaran Real Dari Saham Yang Kita Beli SMMT Kita Lihat Untuk Memudahkan Saya Cantumkan Disini Harga Yang Ada Disini Terlihat Nanti Tentu Pada saat Bapak Ibu Sudah Menjadi Member Warsa Hal Ini Sudah Terbiasa Kalau Sekarang Kan Baru Pertama Kali Melihat Ini Apaan Sih Gitu Kan Tapi Lama Lama Akan Terbiasa Jadi Disini Disebutkan Harga Pembukanya Di 191 Kemudian Saham 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 Penurunan Penurunan Ke 190 Tetapi Juga Sempat Menang Mencapai Kenaikan Tertinggi 244 Di Hari Tersebut Kalau Kita Lihat Ini tanggal 1 Oktober Jadi Saham Ini Memang Naik Turun Dibuka Di Harga 191 Sempat Turun Ke 190 Kemudian Naik Ke 244 Nah Kita Sudah Menginstruksikan Ke Aplikasi Bahwa Kalau Harganya Mencapai 191 Tolong Beli Ya Gampangnya Seperti Itu Nah Kemudian Di Akhir Sesi Di Akhir Hari Itu Ditutup Di Harga 220 Ditutup Di Harga 220 Sehingga Pada Saat Kita Melihat Harga Penutupan Lebih Tinggi Daripada Harga Pembukaan Itu Memang Disebut Yang Disebut Dengan Saham Itu Mengalami Kenaikan Dan Bapak Ibu Bisa Lihat Disini Tulisannya Change CHG Itu Kenaikan 30 Poin Dan Ini Warnanya Hijau Kalau Kita Bicara Mengenai Chart Charting Ya Charting Ya Atau Cat Atau Candle Atau Lilin Banyak Istilahnya Nah Kita Lihat Bahwa Kita Menginstrusikan Ke Aplikasi Itu Tolong Beli Di Harga 191 Ternyata Ini Sudah Menembus Angka 191 Artinya Sudah Terbeli Kemudian Kita Juga Menginstrusikan Ke Aplikasi Itu Tolong Jual Kalau Mencapai Harga 200 Dan Ini Kan Mencapai 244 Artinya Apa Artinya Instruksi Kita Sudah Tereksekusi Oleh Aplikasi Kalau Kita Lihat Kita Beli Di Harga 191 Kemudian Jual Di Harga 200 Kita Sudah Dapat Keuntungan 9 Rupiah Nah Kalau Bicara Persentase Itu Sudah 4,7% Ini Hitungannya Perhari Tadi Kita Lihat Kalau Untuk Deposito Aja 5% Itu Satu Tahun Kalau Ini Sehari Wah Kalau Begitu Ini Gede Banget Pak Harus Diingat Bahwa Seperti Tadi Saya Sampaikan Kita Katakanlah Memberikan 3 Rekomendasi 2 Bisa Untung 1 Bisa Rugi Atau Sebaliknya 1 Untung 2 Rugi Tetapi Secara Akumulasi Dalam Satu Bulan Faktanya Tidak Kurang Dari 60% Rekomendasi Rekomendasi Kita Ini Memberikan Keuntungan Jadi Ini Untuk Menjawab Pertanyaan Saya Nggak Suka Hitungan Pada Dasarnya Tidak Menghitung Saya Tidak Punya Waktu Ini Juga Kita Nggak Melototin Aplikasi Saham Kita Kita Hanya Menginstrusikan Dari Awal Ke Aplikasi Selebihnya Aplikasi Sendirilah Yang Akan Mengeksekusi Sesuai Dengan Instruksi Yang Kita Berikan Kita Lanjut Bahwa Saham Itu Bahaya Saham Itu Jong Dan Seterusnya Kita Akan Lihat Bapak Ibu Bagi Yang Belum Tahu Bahwa Bisnis Saham Atau Pasar Modal Indonesia Sudah Dimulai Dari Tahun 19 12 Jadi Kalau Dengan Sampai Sekarang Tahun 2021 Bisnis Ini Sudah Berjalan Sangat Terjaga Sangat Kuat Sudah 110 Tahun Sudah Tangguh Artinya Dan Kalau Kita Lihat Bisnis Ini Yang Pertama Tentu Legal Kenapa Karena Sudah Ada Undang Undang Yang Kedua Bisnis Ini Juga Diawasi OJK Karena Ini Merupakan Bisnis Dalam Instrumen Keuangan Selanjutnya Yang Lebih Aman Bahwa Rekening Saham Ini Itu Harus Rekening Atas Nama Kita Sendiri Artinya Dana Itu Dikelola Oleh Kita Sendiri Sehingga Sangat Aman Kemudian Ada Juga Kalau Di Perbankan Kita Sama Sama Tahu Ada Yang Namanya LPS Lembaga Penjamin Simpanan Begitupun Di saham Jadi Di saham Juga Ada Lembaga Penjamin Untuk Para Investor Namanya SIPF Ini adalah Lembaga Yang Dibentuk Oleh Pemerintah Lanjut Ada Juga Yang Namanya KC Kastodian Sentral Efek Indonesia Jadi Bapak Ibu Mengenai Definisi Definisi Kemudian Istilah Istilah Jangan Terlalu Dipusingkan Karena Ini Adalah Istilah Istilah Baru Yang Ada Di Pasar Modal Bagi Bapak Ibu Lama Lama Akan Terbiasa Dan Kita Sama Sama Tahu Dan Perlu Di Informasikan Keseluruh Para Pemirsa TV Desa Bahwa Bisnis Di Pasar Modal Investasi Di Pasar Modal Terutama Di Pasar Saham Ini Merupakan Program Pemerintah Dan Ini Sampaikan Tahun 2015 Oleh Pak Yusuf Kala Dengan Program Namanya Yunabung Saham Disitu Jelas Sekali Bahwa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Datang Masyarakat Itu Harus Mulai Masuk Menjadi Investor Di Pasar Saham Nah Ini Yang Lebih Seru Juga Banyak Dari Teman Teman Yang Belum Bisa Menggali Keilmuan Di Komunitas Warsa Kemudian Belum Bisa Menjadi Investor Atau Trader Karena Masalah Modal Nah Modal Ini Bicara Berapa Modalnya Kalau Bicara Modal Awal Untuk Di Pasar Modal Itu Memang 100.000 100.000 Tetapi Kita Sampaikan Bahwa Untuk Program Menabung Saham Itu Minimalnya 200.000 Balik Lagi Banyak Dari Masyarakat Yang Tidak Berbisnis Saham Itu Karena Tidak Punya Modal Kita Lihat Masing-masing Dari Kita Tentu Punya Yang Namanya Media Sosial Apakah Itu Facebook Apakah Itu Whatsapp Dan Lain-lain Tentu Ini Adalah Fasilitas Atau Media Yang Berbiaya Minimal Beli Paket Data Rata-rata Katakanlah 100.000 Sebulan Nah Bagaimana caranya Itu yang Biaya Kita bisa convert Menjadi Income Caranya bagaimana Caranya adalah Bapak Ibu Bisa Mengundang Siapapun Yang ada di Whatsapp Yang ada di Facebook Untuk Masuk ke Grupnya Warung Saham Karena kita ada Grup Non-member Itu grup Warung Saham Nanti akan Kita adakan Jum khusus Untuk Non-member Setiap Hari Jumat Malam Dan Ahad Malam Itu ada Khusus Jum Untuk Non-member Dari Dasar Bagaimana Itu Saham Bagaimana Cara Menabung Bagaimana Cara Trading Dan Seterusnya Jadi Silahkan Undang Teman-temannya Masuk ke Grup WA Nah Dari Situ Nanti Kita Dari Tim Warsa Yang Memberikan Edukasi Dan Sosialisasi Kalau Mereka Orang-orang Yang Bapak Ibu Undang Itu Bergabung Di Warsa Bapak Ibu Dapat Yang Namanya Apresiasi Dapat Yang Namanya Fee Educator Sebesar 400 Ribu Ini Kan Yang Tidak Punya Modal Kalau Punya Aktivitas Mengundang Orang Untuk Mengikuti Kelas Jum Non-member Itu Akan Ada Potensi Untuk Mendapatkan Apresiasi Sebesar 400 Per Orang Nah Sekarang Bagaimana Cara Memulai Bagaimana Cara Memulai Seperti tadi Ada Beberapa Pertanyaan Yang Pertama Dokumen Yang Wajib Dimiliki Adalah KTP Dan Rekening Tabungan Kemudian Tadi Tadi Sudah Saya Sebutkan Juga Tinggal Masuk Ke Website Kita www.warungsaham.com Diisi Nama Kita Nomor WA Kita Alamat Email Kemudian Diisi Yang B Itu Kode Referral Name Itu Nomor Induk Member Member Warsa Maksudnya Nah Bagi Bapak Ibu Yang Belum Tahu Kode Referral Tinggal Klik Saja Saya Tidak Memiliki Kode Referral Nanti Akan Kita Arahkan Masuk Kode Referral TV Desa Setelah Itu Tinggal Menunggu Rekening Saham Atau RDN Karena Kita Akan Bantu Urus Kesekuritas Nanti Rekening Saham Itu Akan Diterima Bapak Ibu Lewat Email Kalau Sudah Memiliki RDN Tentu Kita Harus Isi Dulu Seperti Yang Tadi Disebutkan Di Awal Isi Dulu Misalkan 200 Ribu 500 Ribu Nah Kalau Sudah Menjadi Pemilik Saham Itulah Yang Disebut Sebagai Investor Pemilik Perusahaan Tapi Karena Ini Memang Bisnis Yang Perlu Bimbingan Perlu Coaching Nah Disinilah Perlu Yang Namanya Masuk Ke Satu Komunitas Masuk Ke Lembaga Pendidikan Dan Seterusnya Intinya Adalah Bapak Ibu Tidak Bisa Melakukannya Sendiri Karena Harus Ada Yang Membimbing Ini Adalah Websitenya Warsa Jadi Masuk Ke www.warungsaham.com Kemudian Silahkan Klik Register Kalau Login Itu Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Menjadi Member Jadi Yang Pertama Diklik Register Kemudian Disini Sudah Ada Dua Apakah Sudah Memiliki Kode Referral Kalau Yang Belum Tinggal Klik Yang Bawah Saya Tidak Punya Kode Referral Nanti Akan Kita Arahkan Menggunakan Kode Referral TV Desa Diisi Di situ Nama Email Dan Seterusnya Tinggal Diisi Saja Kemudian Kalau Sudah Menjadi Member Masuknya Ke Login Jadi Kliknya Login Dimasukin Email Kita Dan Password Simple Semuanya Simple Dan Mudah Nah Sekarang Yang Terakhir Ini Slide Yang Terakhir Kalau Bapak Ibu Bertanya Kalau Saya Gabung Di Warsa Itu Benefit Saya Manfaat Saya Apa Yang Akan Didapatkan Ini Adalah Beberapa Yang Saya Ingin Sampaikan Yang Pertama Untuk Kelas Dasar Seperti Yang Pada Pada Sore Hari Ini Kita Sampaikan Pertama Kita Bahas Mengenai Apa Itu Saham Bagaimana Caranya Kita Memulai Menabung Saham Apa Manfaat Saham Dan Seterusnya Sedikit Banyak Kita Juga Membahas Mengenai Komunitas Kita Ini Berdiri Tanggal 28 Oktober Tahun 2020 Mau Ulang Tahun Satu Tahun Kemudian Kalau Sudah Menjadi Member Kita Ini Sudah Masuk ke Kelas Menengah Itu Nanti Bapak Ibu Akan Dapat Yang Namanya RDN Atau Rekening Saham Kita Juga Akan Perkenalkan Dengan Aplikasi MNC New Trade Atau Motion Trade Sekarang Namanya Bagaimana Cara Jual Kita Juga Akan Ajarkan Mengenai Money Management Kalau Penghasilan Saya 5 Juta Itu Bagaimana Ngurusnya Untuk Bisa Berbisnis Saham Kemudian Ada Juga Menu Break Order Trailing Order Tentu Akan Dibahas Pada Saat Nanti Bapak Ibu Yang Sudah Menjadi Member Warsa Untuk Konsultasi Saham 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 Apa Saja Yang Bisa Kita Beli Untuk Jangka Panjang Dan Juga Yang Tidak Kalah Seru Disini Tadi Disampaikan Kita Memberikan Rekomendasi Saham Saham Harian Bagaimana Cara Kita Merespon Bagaimana Kita Menganalisa Teknik Fundamental Pak Saya Gak Suka Pak Analisa Kita Kasih Yang Simple Kita Juga Ajarkan Yang Namanya One Day Trait Atau Scalping Baik Bapak Ibu Ini Adalah Materi Slide Terakhir Dari Yang So Hari Ini Saya Sampaikan Sedikit Saya Akan Baca Barangkali Ada Pertanyaan Dari Sah Niat Gia Wah Mantap Itu Diadakan Oke Kemudian Bisa Share WAG Oh WA Group Ya WA Group WA Group Share Bagaimana Kalau Disini Oke Gini Aja Bapak Ibu Pokoknya Kalau Mau Gabung Silahkan Klik Di www.warungsaham.com Klik Saja Saya Tidak Punya Kode Referral Nanti Akan Saya Arahkan Untuk Masuk Ke TV Desa Bapak Ibu Tidak Terasa Sudah Satu Jam Terima Kasih Atas Partisipasinya Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Buat Keluarga Di Tempatnya Masing-masing Salam Bahagia Kerabat Desa Desa Seluruh Indonesia Salam Warung Saham Terima